Halo, kembali lagi bersama saya Auva di channel Riksa325. Hari ini kita akan bermain game yang berjudul Intrudeer. Jam 6.02 setelah bekerja after work. Akhirnya selesai dengan pekerjaanku. Aku akan turun ke bawah dan memakan sesuatu. Kayaknya ini ceritanya kita WFH ya, kerja dari rumah. Ini orangnya yang ketinggian atau rumahnya yang kecil? Tinggi banget orangnya ini saya lihat. Ini ada nomor mandi. Ntar guys, kita lihat-lihatin dulu nih. Sini ada kamar juga. Dia tinggal sendiri atau gimana? Kayaknya dia tinggal sendirian ya. Mungkin yang tadi buat kerja, yang ini buat tidur. Wait. Guys, gak bisa guys. Wah, belum apa-apa dah ngebug gamenya. Nah, ngebug. Oh, oke. Bisa-bisa. Panik dikit. Langsung saja kita ke bawah. Ini BTW lampunya gak bisa dinyalain kah? Ada pizza. Ada tulisan. To do list. Beli susu dan nasi. Dan ada bertemu dengan tetangga. Bentar, cek-cek dulu. Kayaknya ini traksinya buat duduk dan lain-lain ya. Gak ada apa-apa sih ini disini. Oke, bentar. Saya tutup dulu pintunya. Takutnya angin masuk. Langsung saja kita makan guys. Ini ada pizza. Oh. Langsung dimakan guys. Sekali gigitan ya. Oke. Sudah? Sekarang ngapain? Halo? Ada suara-suara guys. Siapa kamu? Oh, ada tetangga guys. Halo? Oke. Ya, itu benar. Terima kasih. Oh, pemilik rumah sebelumnya hilang guys. Banyak hal aneh terjadi. Dan dia terus-terus mendengar suara-suara. Dia berpikir kalau rumahnya angker guys. Oh, kita dikasih hadiah. Terima kasih. Ini bunga lavender bukannya? Nah. Kita harus shopping ya. Ini tadi to-do listnya. Belanja kita ya. Ini jalan kaki apa gimana? Oke. Jam 8.32. Belanja makanan. Aku harus membuang sampahnya dulu. Ini bukan tempat sampah nih. Katanya ada di belakang supermarketnya. Permisi. Oh, iya ada di sini guys. Eh, bukannya sama aja yang di depannya. Di depannya juga. Apa sampah? Hey man, you got some money. I'm hungry. Oh, dia kelaparan. Oke. Ini yang ini. Thanks. You must be the new guy who moved into the haunted house. Snow. Iya. Saya yang baru pindah ke rumah angker katanya ya. Ini kota kecil. Oh, ini kota kecil. Tapi, jangan percaya siapa pun. Hati-hati dan jangan percaya siapapun. See you around. Oke, terima kasih. Terima kasih bro ya. Tapi, jangan ngagetin lain kali ya. Oke, ini kota kecil katanya guys. Makanya banyak orang yang tau kalau kita baru pindah ke rumah angker. Oke, yuk kita belanja. Misi. Aku harus mengambil susu dan nasi. Apakah ini nasi? Terus, kita ambil susu ada di mana? Oh, ini loh ya ampun. Nah. Tuh, dia nyempil guys. Udah dikasih tau. Sudah. Oke, jadi. You're new on this neighborhood, right? Ya. Saya baru disini pak. Ah, I see. You bought that famous house. Just don't be scared if you hear or see things. Haha. Katanya, kamu membeli rumah yang terkenal itu. Jangan takut kalau kamu mendengar atau melihat sesuatu. Here's your package. Come again. Nah, saya penasaran nih. Kenapa semua orang bilang itu rumah berhantu ya? Kenapa juga rumah ini terkenal gitu? Atau mungkin karena ini kota kecil kali ya? Makanya dia terkenal guys. Di hutan. Nggak tau jam berapanya ya. Kita harus lihat hutan kah? Kalau mau pulang. Apa ini? Gimana aku? Aku harus tetap bergerak. Kita tadi abis belanja. Dan sekarang kita ada di hutan. Apa itu? Jam 3.43. Malam. Oke. Kita ada di kamar. Suara apa itu? Aku harus mengeceknya. Oke. Jadi tadi itu hanya mimpi buruk ya guys. Coba kita cek dari jendela. Tidak ada apa-apa. Aduh. Mesti stuck ya. Mungkin karena orangnya memang ketinggian guys ini. Tuh. Tatap dianya. Oke. Apa ini? Aku harus men... Tidak ada orang asing dan saya baru senterin guys. Dia. Aku harus... Kamu tertangkap. Ada penyusup ya di rumah ini. Baiklah. Aneh banget tadi. Saya gak tau. Saya gak tau. Saya gak tau. Apakah itu orang yang sama di mimpi kita? Garasinya dimana? Kita jangan berisik ya guys. Jangan berisik. Ambil... Stop. Untuk kita ini ya. Kita pukul janya ya. Oke. Kita pukul janya. Terang ajarkan ya. Masuk rumah orang. Tuan-tuan guys. Tuan-tuan guys. Basar maling kamu ya. Hah. Polisi datang. Dan menangkap penyusupnya. Ternyata itu adalah pemilik toko. Tetangga dan juga kontraktornya. Silahkan juga bagian dari kejadian ini. Mereka membuat rumahnya seolah-olah ini berhantu. Dan membelinya dengan harga yang murah. Kemudian menjualnya kembali untuk harga yang lebih mahal. Dan membuat profit. Mereka semua ditangkap. Dan aku pindah ke kota. Oke guys. Jadi. Di game ini. Kita berperan sebagai orang yang kerja di rumah. Dan pindah ke sebuah rumah. Ketika kita datang ke rumah ini. Banyak orang yang bilang. Kalau misalkan rumah ini tuh berhantu gitu kan. Tetangga kita bilang gitu. Pemilih tokonya bilang gitu. Orang asing yang di kota ini pun bilang gitu gitu. Kemudian. Kita menemukan skandal. Bahwa ternyata ini merupakan suatu yang direncanakan. Supaya rumahnya bisa dijual. Dengan harga yang murah. Para oknum-oknumnya ini bisa beli rumah itu. Dan dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Oke guys. Itu tadi game intruder. Like kalau suka. Subscribe dan klik saya 325. Dadah.